Intro Persiapan menuju ke perkhidmatan babak kualifikasi Pila Asia U23 melawan Australia membuat Timnas Indonesia U23 langsung tancap gas dengan menggelar serangkaian pertandingan uji coba Salah satunya adalah melawan Tajikistan Pertandingan ini diharapkan bisa memberikan gambaran kekuatan Timnas Indonesia U23 sekarang ini Sebelumnya, Sintayong sudah memanggil banyak pemain top untuk mengisi kedalaman sekuat ini Baik itu dari pemain yang berkarir di dalam negeri ataupun luar negeri Dan tentunya di pertandingan ini Sintayong bakal menjajal kemampuan mereka Terlebih lagi, Timnas Indonesia akan melawan Australia nanti dalam format sistem gugur Maka jika dalam dua kali kalah, harapan Timnas Indonesia akan tertutup Sudah kesempatannya untuk mentas di ajang Pila Asia U23 Sebagai informasi, hal tersebut terjadi imbas dari Munulia Brunei dan Cina Berikut susunan pemain Timnas Indonesia melawan Tajikistan Dan berikut hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Tajikistan Timnas Indonesia U23 sendiri dijadwalkan akan bertanding melawan Australia pada Rabu 27 Oktober untuk leg pertama Dan pada Sabtu tanggal 30 Oktober untuk leg kedua Diharapkan dari dua leg ini, Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal Dan mewujudkan impian lolos keubah putaran final Pila Asia U23